Polisi menggerebek rumah bandar narkoba di Malang, Jawa Timur. 17 kg sabu, senjata api, dan 6 unit kendaraan bermotor disita dari 8 tersangka. Aparat Satres Narkoba, Prorestabel Surabaya, menggerebek rumah bandar narkoba di kawasan perumahan Tumapel Regensi, Malang, Jawa Timur. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan 15 bungkus teh Cina berisi sabu seberat total 17 kg. Selain sabu, beragam jenis senjata dan 6 unit kendaraan bermotor turut disita. Dari penggerebekan ini, petugas menangkap 6 tersangka pengedar sabu, sementara bandar narkoba di Kaputranto dan temannya tewas ditembak karena melawan saat ditangkap petugas dalam pengejaran di kawasan Porong Sidoarjo. Pengungkapan pengedar narkoba jaringan lapas di Jawa Timur ini dimulai sejak 25 Juli lalu. Dan pengasih total ada 8, dimana dari 8 ini 2 dilakukan tindakan tegas, keras, dan terukur. Yang kemudian berakibat ada 2 tersangka yang meninggal dunia. Yang terakhir yaitu tersangka atas nama DP, 46 tahun, swasta, beralamat di rumah perugensi Malang. Jangan lupa like, share, dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn